selamat pagi kawan kicamania ketemu lagi dengan channel perawatan burung pada pagi hari ini teman teman ini disini barusan live lanjutan tadi tentang perawatan burung jadi setelah saya buat live tadi kandangnya saya bersihkan burungnya saya masukin ke rambah ini langsung masuk ke rambah dan mandi mandi nah dalam video ini saya sekaligus menjawab pertanyaan teman teman kemarin om bagusan mandi bagaimana sih apakah dicepuk apakah di kerambah apakah di semprot kayak gitu ya om kicau seger ya jadi gini teman teman kalau masalah mandi sebetulnya tergantung pada kebutuhan kita jadi dimana posisi kita burung kita sama ya jadi maksudnya sama itu gini kalau saya sendiri lebih suka ke depannya semua burung itu burung saya itu mandi ke rambah jadi alasannya itu sudah beberapa kali saya jawab yang pertama teman teman mandi ke rambah itu saya bisa menentukan burung tersebut itu fit apa enggak sehat apa enggak jadi ketika burung saya masukin ke rambah langsung masuk saya semproti embun dan burung tersebut tidak mau mandi berarti dimana burung tersebut yang pertama dia merasa bersih yang kedua biasanya burung tersebut kurang enak badan jadi kalau misalkan burung kurang enak badan itu kita masukin kandang kita masukin ke rambah seperti ini dengan air yang bersih biasanya burung tersebut akan seperti ini ya langsung mandi kayak gini tetapi ketika burung tersebut ngembang nyebubuk kurang enak badan itu pastilah tidak mau jadi lebih aman kayak gitu karena enggak dipaksa ya mandi ke rambah kayak gitu ya terus dibandingkan mandi lain suatu misal dengan dibandingkan mandi semprot kalau misalkan burung kita ngembang kurang bagus kurang sehat itu disemprot terus ya pastilah pilek dan sakit kayak gitu terus dibandingkan dengan mandi cepuk biasanya cepuk itu di dalam sangkar itu lebih ribet jadi saya harus mengeluarkan teboknya istilahnya melepas teboknya dan lain sebagainya kalau misalkan tebok enggak dilepas mungkin selang 3 bulan tebok kita sangkar kita yang mahal akan keropos seperti itu jadi makanya kenapa alasan saya lebih suka burung kalau mandi keramba kayak gitu teman-teman terus kembali lagi dengan keperluan kita kalau misalkan beli burung misalkan sama-sama bagus memang saya lebih suka mandi keramba tetapi kalau misalkan sering saya jumpai kemarin sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman itu burung yang jinak memang sulit masuk keramba jadi sekitar 3 bulan yang lalu saya dapat burung jinak materinya bagus sekali pokoknya tembakan lengkap cuman ngelowow jadi pernah saya video teman-teman pernah saya review dulu burung itu terus akhirnya burung itu dibeli oleh teman Kicomania dari Palu saya kirim ke Palu itu malah nyasar ke Tanjung Pinang karena kiriman saya itu 3 ekor jadi tertukar gitu kirimannya yang salah itu dari pihak pengiriman sorry teman-teman mungkin saya cerita sebentar jadi ini tentang burung jinak nah akhirnya karena pengiriman kita udah langganan lama itu diurus teman-teman bisa jadi yang sebelumnya dari Palu ketukar ke Tanjung Pinang itu bisa tukaran lagi nah sampai sana burungnya lemes tapi Alhamdulillah setelah dirawat sekitar 1 minggu udah kembali normal setelah 2 minggu nah setelah 1 bulan kemudian burung tersebut itu yang jinak itu informasinya sudah prestasi teman-teman nah rencananya mau dilombakan di gubernur kayaknya kemarin di Palu sana di lomba besar nah itu burungnya itu gak mau mandi keramba saya rawat disini saya coba itu sampai jegek ya sampai dia kadang-kadang stress gak mau bunyi sehari kayak gitu teman-teman jadi kembali lagi ke pemandian memang harus kita sesuaikan jadi kalau misalkan burungnya jinak gak mau mandi keramba apa boleh buat kita yang mengikuti burung tersebut kenapa demikian kalau enggak kalau kita paksa dengan mandi keramba itu dia akan menghadapi yang namanya stress dulu itu pasti seperti itu teman-teman jadi kembali lagi makanya saya sesuaikan dengan keperluan burung kita kayak gitu ya misalkan saya juga pernah menggunakan semprot ya cuman mandinya jadi ada sih burung yang misalkan saya kasih ring itu caranya supaya dia gak madu kiring biasanya sering dimandikan atau sering disemprot kakinya jadi untuk burung yang sering angkat kaki atau setelah dikasih ring kakinya diangkat atau terluka itu setelah disemprot dia malah padu iring apa ya berkurang lah untuk madu iring seperti itu teman-teman jadi kembali lagi ya kalau saya sendiri kemarin teman-teman ada yang tanya bagus yang mana om saya sih istilahnya lebih suka ke mandi kerambah seperti ini teman-teman kayak gitu ya jadi tidak mengganggu apa tidak merusak sangkar kita jadi tidak terlalu ribet lah cukup dimasukkan burungnya bisa mandi tetapi kembali lagi kepada karakter burung kita kepada kebiasaan burung kita daripada kita burung kita seterah ya kita nurut aja kita mandiin cepuk atau semprot gitu aja teman-teman wah gak apa-apa dingin ya lagi grimis gak ada panas kalau disini ini ada panas pak jadi pagi hari memang dingin sih kalau misalkan burungnya sehat dia gak dipaksa ya itu tadi seperti saya bilang burungnya gak dipaksa mandi dia mandi sendiri memang tidak apa-apa jadi ya semaunya sendiri ya ini tadi gak saya paksa nyebur-nyebur sendiri kalau udah kayak gini tinggal saya angin-anginkan aja saya angin-anginkan aja ini terlihat setengah gitu jokin baru papa saya aku bareng ngerti itu selamat menikmati langsung bersih kalau mandi kerambah bisa disambi ini teman-teman ini sekaligus kita tinggal membersihkan ini burungnya juga bersih sangkarannya juga sudah bersih mulai sehat minggu ya tapi nyatakan selamat menikmati ini pas teman-teman disini pas posisinya langsung kena panas ini tadi sangkarnya bersih burungnya sudah bersih jadi ada keputusan tersendiri kalau mau-mau mandi kerambah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 di terik matahari langsung itu membuat bulunya cepat kusam, jadi ini cuma saya kasih, memang disini ada panas, cuma atasnya itu ada pohon itu teman-teman, jadi tidak langsung, secara langsung ya, kalau sudah kayak gini mulai kering, ya sudah, saya kerobong lagi biasanya seperti itu nah itu ekornya juga masih dorong ekor nanti saya review lagi teman-teman sebetulnya itu tadi mau buat video lagi tentang perawatan burung, disana ada yang apa ya efek makan ulat kandang kayak gitu ya teman-teman, nanti mungkin nanti siang saya buat video lagi karena ini tadi mau di ajakin keluar itu teman-teman oke sekian dulu terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini, jadi itu musungan dada itu teman-teman kemarin sudah kelihatan ya, ini burungnya sudah mulai kering, sudah mulai birah ini iya pak, ini lagi dokor, ekornya kecabut kemarin jadi putihnya hilang, kemarin juga ada yang tanya apakah itu nias, bukan ini ikor putih pak, karena kecabut waktu dibawa ya oke teman-teman, terima kasih nanti disambung lagi oke 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 oke